Oke guys, jadi di video kita kali ini Kita main STD dan ya gue ngedapetin Luffy Gear 5 ya Gila sih itu, kemarin live streaming parah hoki banget gue gak ngerti deh temen-temen ya Jadi ya kemarin kalau misalnya kalian udah nonton live streaming gue Kemain gue live streaming Dan gue ngeprogress untuk kedapetin Luffy Gear 5 Ini ya karakter baru di special banner Dan gue dapet, gue dapet dia Gue dapet Veytan juga deh Gue dapet Veytan dan bahkan gue udah evolve Veytan juga temen-temen ya Pengen paker, ini kayaknya nanti akan gue coba juga nih Tapi bentar akan gue bandingin antara dia sama Tanjiro Karena dua-duanya sunburn kan Atau enggak sama si Jonjo lah Si Jonathan Joestar ya Katanya Jonathan Joestar juga kan dia sunburn juga kan Dan sama-sama bintang 6 juga Tapi di video kita kali ini Luffy dulu pak Luffy gak ada obat ya Luffy B7 Gear 5 Anjay akhirnya gue udah bisa nge-evolve pak ya Jadi untuk evolve-nya agak susah Untuk agak susah, jujur-jujur aja agak susah Pertama, kalian mesti Ya pertama dapetin Luffy udah pasti lah ya Lalu kalian main rate baru ya Untuk ngedapetin dua item ini nih Satu Devil Fruit Satu lagi Topi Topi kayak gini nih Straw Heart temen-temen Jadi ada dua yang harus kalian dapetin Si Rubber Fruit sama Straw Heart Jadi kalian tinggal main ini aja oke Main ke rate yang baru Itu namanya Mythical Mythical Rate Kalau gak salah Gue lupa Iya gak sih namanya bentar Gue coba cek dulu Mythical Freedom Yes Namanya Mythical Freedom Dan itu ya mirip-mirip sama kayak Rate-nya si Hatenggu kemarin lah ya Kayak solo kalian juga bisa gitu kan Kalau kalian solo gue saranin Pakainya Venom Kuma Kalau gak apa gitu Pokoknya Unit One Piece Karena selain Unit One Piece Kalian gak bisa nyerang Kalau kalian gak pake Unit One Piece Gak bisa nyerang Itu ya Jeleknya gitu doang pak Kalian mesti pake Unit One Piece Oke Jadi gue udah dapetin B5-nya Dan B5-nya udah gue evolve Kalau gak salah tuh dia pakenya 4 Straw Heart deh kalau gak salah 4 Straw Heart sama 3 Rubber-Rubber Fruit Kalau gak salah ya Butuhnya itu Lalu Nah ini sekarang pengen gue evolve lagi nih Gue pengen evolve dia menjadi B7 temen-temen ya Udah gue kumpulin tuh Ini B7 agak susah nih Kalian mesti Ngumpulin Luffy-nya dulu Ini gue hoki banget Tadi Malam-malam tiba-tiba ada Ada Luffy gitu kan Jadi gue langsung gacha Dan gue langsung evolve semua Jadi akhirnya temen-temen ya Jadi Luffy yang B6-nya semua Jadi 3 Devil Fruit gue bahkan kelebihan nih Lalu Topi juga gue kelebihan 1 Tapi ya gak apa-apalah So ya Sekarang kita akan coba Yang B5 dulu kali ya Gue mau kasih liat yang B5 Kalian kayak gimana Kayak gini temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kayak gitu cuy Sekarang kita akan coba Yang B6 ya temen-temen ya Yang Luffy Mystical Luffy Mystical Oke Gue pengen Pengenet juga Katanya ini bagus banget buat story Kita liat aja Kenapa gitu temen-temen ya Kita coba Let's go Alright Ya let's go Kita langsung taro aja Luffy ini gue Cepet aja ya Kalau yang B6-nya temen-temen ya Bahkan gue skip Sampai ke akhir aja lah Kenapa dia Dibilang paling bagus Karena Kita liat aja Bentar gue ganti ke Cloner Nah Kayak gini temen-temen ya Kenapa Karena dia Pertama dia murah pak Untung nge-spawn awalnya Dia cuma 500 temen-temen ya Ini by the way Udah gue kasih fire off ya Jadi damage nya udah pasti Ya dua kayak lipat awal-awal Dia 49 ribu Kalau misalkan kalian Gak pake Fire off Dia cuma 29 ribu Sekian lah Cuman ya Kalian bisa liat lah ya Gila gak sih Awal-awalnya udah segitu Damage nya Dan dia baru ditaro loh guys Awal-awal Damage nya udah segitu Dan 5 detik lagi Kita langsung aja naikin Seribu Lima ribu Oh liat damage nya pak Nah ini 40 ribu Kenapa dia di dalam Bagus banget Karena Kalian naikin sampe 40 ribu aja Nih udah sampe Infuse Smash Dia langsung jadi Full AOE guys Liat gak sih Langsung jadi full AOE Kayak begini Gila Gila Emang the best Bo Buset Buset Gila emang nih Luffy The hell man Ini BN6 nya aja udah kayak gini guys BN6 nya udah kayak gini Ini pun belum full upgrade Kita full upgrade aja Oke 700 ribu 1,5 M Oke Gila gak sih Beg Gila jadi Jadi AOE circle Anjir nih AOE circle macam apa Yang segede ini guys Busetnya gede banget bro Gila sih Dengan damage 4 M Itu belum di buff loh Belum di buff Kita kayak gimana Pukulan Sama kah Sama kah Ini kan apa sih King Kong kan itu Eh bukan King Kong Anjir Apa sih itu Elephant gun ya Oh iya dia berubah jadi Dia berubah jadi Gear 4 Co Bener Jadi snackman Anjir Oh my god Jadi snackman Pak Anjir What Jadi gue baru tau loh BN6 nya jadi snackman Anjir Kalau kalian udah Yang upgrade Rakhir yang hybrid Damn Damn Coba coba Gue buff Gue buff Gila ini Bagus sih Buat trade aja Bagus banget sih Kita lihat berapa Demeknya Gue buff Ya 14 M Full AOE Dan hybrid Damn bro Ini untuk B6 OP parah sih Gila Ranger 100 Anjir What the hell Ini baru B6 guys Oke Sekarang kita akan Evolve dia ke B7 nya temen-temen Yang menjadi Luffy Gear 5 Let's go Alright Sekarang kita langsung aja Kita evolve Luffy Gear 5 Ya gila Makanya bahan evolve nya sih Gila sih Ini yang gila nih Yang ini nih Kalian mesti nyari Nyari 3 Luffy B6 nih Anjir Memang nih Oke Let's go Kita upgrade aja Oh Mesti gue anek dulu Oke oke Sorry 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 Ano keep Nah anek whip Kita langsung Evolve Dan dia baru ada blessing ya Kita lihat blessingnya Guam Oh my god Ruby Gila Oh my god Anjir Akhirnya dapet juga Cok Buset Harga awal taro-taro Rp50.000 Demm Ini pasti OP sih Oke Kita akan Cobain blessingnya Temen-temen Kita coba blessingnya Blessing Padat Tiduran gak tuh Boss Boss Gear 5 nih Boss Yoi Anjai Gila ini keren parah sih Ini blessing Keren parah sih Walaupun Rambut kita Gak ada Gak ada rambut Luffy nya Tapi udah keren sih Anjir Jadi kayak melayang-layang gitu Anjir Ketawa-ketawa Anjir Oke Kita equip ini Ini kayaknya bagus Kalau kita gabungin Sama si Naga Naga itu Mana naga Siapa sih Nama naga itu Ini nih Exorcist Sama Apalagi Eh gak ada Ilang dong Gak bisa dong Pakai blessing itu Digabungin Oke Kalau gitu Blessing kamu Blessingnya Boros kali ya Oh my god Blessing boros Sama digabungin ini Jadi keren banget ya tuh Keren banget Anjir gak bisa Luffy Luffy blessingnya Gak bisa digabung Gak bisa digabung Gak apa-apa Kak Anjir lah Yowes lah Kita pake blessingnya Luffy aja Oke Sekarang gue akan Coba Luffy Temen-temen Ya by the way Gue akan pakein Fire Age of Oke Gue yakin kalian semua Punya lah ya Fire Age of Gak punya sih Kalau udah punya Luffy Bam Gela Damagenya jadi berapa 500 ribu Pak Baru pertama kali Tarot Gila sih Gila bro Oke let's go Kita akan langsung Coba aja Temen-temen Anjir ini keren banget Liat gak sih Ada kayak Awan-awan gitu Disamping kita Anjir Let's go Kita coba ke Inferit temen-temen Ya Ikuso Oke let's go Kita akan langsung Coba aja Luffy Gear 5 Temen-temen Anjir dari awal AOE lah Game Dari awal AOE coy Gila sih Gila dari awal aja Udah AOE Dengan damage segini Oh my god Oh my god Kita liat kayak gimana Serangannya pak Anjir Keren banget coy Ini coy Bisa dikontrol lagi Coba kita liat Kalau dikontrol kayak gimana ya Oh my god Luffy Liat lo ketawa-tawa coy Lucu banget anjir Serang bro Buset Jadi Jadi giant pak Boom Jadi giant Boom Gila Pantes AOE temen-temen ya Oke Kita naikin aja langsung Harganya 25 ribu Oke pertama temen-temen Harganya 25 ribu DMC jadi 1,49M Ransi jadi 45 25 ribu Oh let's go 50 ribu 3M Ikutin ya temen-temen Langsung ya 75 ribu 4,8M Wah ini Mahal sih Jujur mahal Tapi kayaknya OP Gila Ini sampe akhir AOE Terus nih OP parah sih Kalo iya sih OP parah temen-temen ya Gila pak 4,8M pak 4,8M AOE Anjing Apa ini cowok 100 ribu Wah 125 ribu jadi hybrid pak Upgrade yang ke 6 sekarang Dia jadi hybrid Damagenya jadi 10M Anjir gak sih 125 ribu Apakah berubah Serangannya Serangannya berubah gak Aduh langsung mati anjir Langsung mati Pacin gak sih Langsung mati Gak sama ya Masih kayak giant gitu juga Wajir bro Bro Gila pak Damagenya apa 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 ini Jir Oke Kita upgrade aja Upgrade yang ke 7 Damagenya jadi 12M Atk cooldownnya turun Jadi 4 Anjir What the heck Jadi kami nari Range-nya 110 plus kami nari Atk cooldownnya 4 detik guys Buset 2M Oh Dia jadi circle AOE Alright Make sense Make sense aja Gak mungkin gila Full AOE Hybrid dengan 4 detik Itu broken Sebroken broken Oke kita coba lihat kami nari Kayak gimana Pake petir lah ya Iya jelas lah ya Kami nari petir Sesuai dengan di mangganya ya Pake petir Anjir 4 detik bro Gila gak sih Dia kayak Dia kayak Nyerang terus-terusan gitu Anjir apaan ini Damagenya udah begini pak Apa ini cowok Boros kalah kah Kayaknya boros kalah deh Oke Kita naikin aja Upgrade yang ke 8 Sekarang damage-nya di 14M Range-nya jadi 120 Harga 3M Ke 9 Upgrade yang ke 9 sekarang ya Wah Sekali lagi terakhir Upgrade-nya ada 10 ya Upgrade yang ke 9 Fifth Form Gun Oh my god Dengan damage jadi 16M Harga 5M Wait Ada multiple ability Wait What Wait What Wait What Apa ini cowok Kita coba Kita coba Fifth Form Gun Oh my god Oh my god Apa ini cowok Oh my god Oh my god Anjir keren Cok Anjir keren Ada animasinya Cok Wajir Anjir Anjir keren banget Cok Wah ini gokil sih Anjir nih gokil Ini cutscene paling gokil yang pernah gue liat pak Hatta yang gue kalah pak Apa ini cowok What the hell Anjir keren banget Sumpah keren 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 banget pak Gak bohong gue Dan itu cooldownnya cepet loh Ya gak sebenernya gak cepet-cepet Cuman Cuman Gila itu gue yakin Dpknya gede banget sih Itu gue yakin dpknya gede banget Anjir Gak masuk akal banget Ini apaan cowok Gila sih Animasinya gak ada obat Keren banget Animasinya gak ada obat Keren banget Oke let's go Kita Upgrade yang terakhir nih Liberation Oh my god Damagenya ya Ini udah Boros udah kalah sih Boros udah kalah lah ya Udah kalah Boros Dengan AOS segede ini Boros udah kalah nih Gila Boros persen masih meta kemarin Sekarang udah gak meta pak Imagine gak sih Kalah sama Luffy Dengan attack 4 detik pak Ini gak masuk akal Lanjir 4 detik 16M ini Apaan coba What the heck Ini kalian main gauntlet Enak banget cowok Kalian pake Luffy aja gitu kan Kalian bisa taruh berapa Oh cuma boleh 1 doang Iya lah ya Kalo boleh taruh 2 OP banget Atau 3 gitu Oke let's go Upgrade yang terakhir Harganya 6M Liberation Damagenya G20M Let's go Apa ini Liberation baru pak Baru pak 5 second to active liberation Oh my god Cutsin gak Cutsin gak Cutsin gak Oh my god guys Setelah gue cari tau Liberation apa Itu gila itu OP banget Itu OP parah Literally kalo misalkan Kalian mati Di jeda waktunya Kan ada jedanya tuh Yang kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan Kalo misalkan Kalian mati Dalam waktu 5 detik itu Itu kalian akan revive Anjir Itu Wah itu OP parah sih Dan musuhnya akan balik lagi Mundur ke belakang Damn Itu OP parah Anjir Gila sih Gila Itu OP parah buat Itu OP parah buat What the hell Sama yang Yang ini nih V-Foam Gun Ini ternyata Dia tuh Ngereduce NMHP ya Jadi kalo Musuhnya misalkan Darahnya 100 juta gitu Nah itu Akan dikurangi darahnya 25% Jadi kayak 75 juta Gitu lah ya Istilahnya kayak gitu Dia ngurangi darah musuh 25% Lalu yaudah Mukul Sama kayak Ability-ability kayak Si Meliodas Gitu temen-temen ya Jadi kayak serangannya tuh Yang serangan 1 map gitu loh Cuman Gila sih 25% Wajib ini OP banget Ini OP parah sih guys Rufie OP parah sih Gak ada obat pak OP parah Liberationnya OP parah Bisa bikin kalian hidup lagi Fifth Form Gunnya juga OP parah Karena ngurangi darah musuh 25% Damn bro What is that man Ini OP banget Ini kalian harus punya sih Ini meta pak Udah meta pak Ini kalo gue kasih Si OC Ini kenapa sih anjir Hitboxnya jadi aneh gini Anjir Gue kasih OC Kita coba aja Oke Kita langsung auto activate Berapa demiknya Iya 70M Gila sih 70M 4 detik pak ya Dia memang di bawah boros Tapi boros lama Karena attack speednya Ini 4 detik anjir Gila ini OP parah sih Ini buat gauntlet Enak banget guys Fix ini Ini unit buat gauntlet ini Ini unit buat gauntlet Unit buat Leaderboard run infinite Ini udah Udah paling GG nih Apaan ini liberationnya OP banget Anjir Kalian bisa hidup lagi Literally anjir Same bro Oke Thank you temen-temen Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Gue sangat recommended Luffy Kalian harus dapetin sih Ini salah satu meta Sekarang cuy Udah gak ada obat Meta pasti Udah pasti meta pak Thank you buat semua yang nonton Darus ngakhir Like yang suka Dislike Kalo kalian gak suka Saksikan Jangan lupa Saksikan Tengok lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao BABY 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 BAB